Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 sang santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan moga-moga cepet dapat suami sing joko-joko cepet Pak Yurabi sing Duda Rondo enggak lulih ganti sing tua tua moga-moga cepet Hai cepet untuk rezeki dan enggak lo tindak haji Allahumma babila khos Jumateng Tanfidia surya nanggutul ulama ranting Tanjung Sari buatan sepede mateng keluarga besar pimpinan muslimat nangdutul ulama pimpinan fatayat nangdutul ulama keluarga besar gerakan pemudaan sorencang banser uki rencang linmas ingkantan saklu hormati jamah koshida ingkang kaulam muliakan para bapak haji ibu hajjah para calon haji para calon hajjah haldirin haldirat ma'al muslimin wal muslimat rahimah gemenlah salu ala nabi Muhammad dan ini kitab usfuriya dipun jelasakan ternyata almarhum almarhumah wangten ing alam barzah tiap dintan nikundungo dongane almarhum almarhumah wangten ing alam barzah Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah Allahumma j'al ahli ya Allah datus akan anak keturunan ikulo min ahlil ibadah datus keturunan sing podo rajin ibadah kenginopo kok sing tengalam kubur donganin dinten dinten kadus ngaten karena terkadang kita ahli waris sing tesi sami sugeng ziaroh tengkuburan bukannya moco yasin moco tawasul moco alquran malah kadang-kadang taku nomor togel maka sing tengalam kubur ternyata tiap dinten Mbak dongong jaluk kepingin dipun parengi zuryah ingkang saget podo kirim dongo Hai promilo ternyata sing tengalam kubur undungo sing tesi urib ngeh nungo bentene dongane wang sing tesi sami sugeng ada kesempatan diijabah oleh gusti Allah dan setiap doanya tentu dapat ganjaran Saking ngarsane gusti Sing tengalam kubur Ternyata Antukin dungon Dinten dinten tengkuburan Kalih gusti Allah Ada kesempatan diijabah Tapi setiap dongani Botan pikantu ganjaran malih Saking ngarsane gusti Mula ternyata Tenggene kitab Sulamut Taufik Di dalam sarahnya Dipun jelasakan Bilih ternyata Menawi tiang sepuh Empun sedo Wafat meninggal dunia Kok tesih ninggalakan Utang Baik utang janji Atau utang duit Yang kedua Meninggalkan wasiat atau nadhar Yang ketiga Pernah sugeh Tapi sampai wafatnya Belum berangkat haji Maka warisane Dereng Saga Dibagi Kulon nyampe kakeniki Sebab ternyata Wong tua siji Bisang rumat Anak wolu Tapi anak wolu Durung mesti Bisang rumat Wong tua siji Leres Betul Mula keinopo Kenderek Istiqomah Panjenengan Jamia Torikoh Satoriah Sadiliah Meniko Ternyata Tenggene kitab Naso Ikhul akibat Dipun jelasakan Menawi Sudah punya Kebiasaan Amal yang Saek Jangan pernah Punya pikiran Ingin berhenti Atau Ingin Menyudahi Contoh Mpun biasa Solat Jamaah Tenggene Musola Attaqwa Jangan Pernah Punya Pikiran Ingin Berhenti Solat Jamaah Hanya Gara-gara Orat Cocok Karo Imame Unten Tiang Meriki Katos Niku Katos Wawu Pak Lurah Ngendikan Gara-gara Pilihan Presiden Beda Pilihan Karo Imame Simone Solat Jamaah Dati Orat Gara-gara Pilihan Lurah Malah Nganti Bakul Tempek Karo Bakul Melut Nang Pasar Pada Gelut Orat Wawuan Nganti Tahunan Ketemunang Dalam Be Plengos Plengosan Unten Tiang Meriki Katos Niku Ambo Dan Alhamdulillah Soal Lirumus Tenggene Naso Ihul Ibat Nek Pun Kebiasaan Solat Jamaah Tenggene Mus Solat Atta Kwa Satu Ketika Kok Meriang Badane Sakit Badane Botan Saga Tindak Solat Jamaah Temu Solat Atta Kwa Walaupun Solat Teng Dalam Ganjaran Gede Kaya Solat Berjamaah Tenggene Mus Solat Atta Kwa Kanampun Kedah Kebiasaan Solat Jamaah Tenggene Solat Atta Ternyata Ken Madhus Kebiasaan Ingkang Sahi Karena Ternyata Gusti Allah Akan Nyabut Nyawani Menungso Sesuai Kanti Kebiasa Ken Madhus Amal Kebiasaan Ingkang Sahi Sebab Ternyata Fa Iza A A Jalluhum Layas Tak Khiruna Sa Atta Wala Yasta Dimun Laman Wistako Titimongso A Jaling Menungso Gak Is Di Undur Gak Is Di Jokno Senacan Namung Sesaat Je Bule Pati Tak Nimbot Disongko Songko Boten Dinyono Nyono Bisa Panjen Dengan Duluan Mumpuni Keri Bisa Oh Atau Kulo Keri Jenengan Duluan Munggo Oh Osami Mawon Je Bule Ternyata Pati Disesuaikan Dengan Kebiasa Ani Sing Biasa Nih Maksiat Dipun Paring Ngumur Panjang Kor At Obat Obat Sedoni Pas Lagi Ngurumus Togel Na Udu Bilai Himin Tapi Sing Biasa Pang lottery Salah Grandma Sing Biasa Zike Dipun D keen Pas Lagi coin Senнач ong Salah Dipunt Lagi Salah J Bahas Bang Biasa Senang Puasa ушка Diple Pasa nov snaps Bang ya mati Nekoro ya apik sih tapi kan emang-emang urung payu Rabi nih Gusti Allah boten urusan wis payu Rabi nopo dereng payu Rabi soal sing jenenge mati tekan enggak disongko-songko enggak dinyono nyono mula datang ke dunia dalam keadaan yang baik kontur tengah sana Gusti Allah harus dalam keadaan yang baik Teko Mari ngalam dunia Kullu mauludin yulatu alal fitrah keadaan nesai kontur tengah sana Gusti Allah harus dalam keadaan radiyatammardiyah harus dalam keadaan yang baik juga kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat maka kontur tengah sana Gusti Allah harus dalam keadaan bin Qul bin Salim harus dalam keadaan yang selamat juga amin Allahumma amin Allahumma mula jarene sulamu taufik nekono tiang sepuh sedoh kok tesih ninggal utang baik utang janji atau utang duit yang kedua meninggalkan wasiat atau nadhar yang ketiga pernah sugeh tapi sampai wafatnya belum berangkat haji kok ahli warisnya memaksa supaya warisan indang-dang dibagi maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba kulau ngomong dan menyampaikan ini karena wong-wong zaman mansa Niki taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi onteng diang meregi kadus nih Guh okeh hanya gara-gara rebutan warisan kere sedulur kandung nanti taunan ratakun takunan hanya gara-gara rebutan warisan ketemu sedulur kandung nang dalang kepapasan plengos-plengosan anna wong gini kaya gue? anna wong gini kaya gue? mangkat wong gini? singkaya ngapa bentuk na'udzubillahimin maka aturantang gini sarah sulamu taufik kalo wong tuane pernah sugeh pernah su su sugeh niku ya jatah belanja sedinten getumbas bumbon dapur lengat jawa tuku gas LPG mbayar listrik setor arisan yang ngoni bocah sekolah jatah belanja sedinten telung ngatu sewu kok sebelah kanan pada protes cek suara sebelah kanan assalamualaikum sampe bocok sana halo masih sadar alhamdulillah jatah belanja sedinten tiga ngatu sewu niku cukup na'pulwe turah turah telung ngatu sewu sedinten tura ya amuh bener-bener wong wadon petanan kura kena diajak kompromi bisa nih ngomong jatah belanja sedinten telung ngatu sewu kunya gimbelani sampeyan bu pinjata belanja sampeyan ditambai pinjata belanja sampeyan ditambai oh jujur jujur kona'ah ya 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 datus tiga ngatu sewu sedinten niku turah yangpun lo dunakan segedik sedinten jatah belanja rong ngatu sewu cukup na'pulwe turah cukup nge rong ngatu sewu ping telung puluh dinas sewulan berarti sama dengan 6 6 matus kone ngitung ke pripun koh ya Allah rong ngatu sewu ping telung puluh dinas sewulan sama dengan 6 juta yusartinah ngarep dewek banter salah rong ngatu sewu ping telung puluh dinas sewulan sama dengan 6 juta jadi menawih wongten bapak-bapak wongten kecamatan petanahan satu bulan gajinya pendapatannya lebih dari 5 juta niku sudah kategori termasuk wong suge su su contohnya pak camat pak camat pak camat ini akan kumisnya jelabat yang kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi pak camat jujur saja saya itu suka pria yang berkumis pak camat karena pria berkumis selain manis fix dia lele bukan buaya hehehe hehehe menurut saya pak camat dalam badai nyumpi terang niki privacy tapi senajan privacy gak masyarakat boleh tahu dan ngerti ngapuntan kalau jadi camat gaji sebulan itu rata-rata berapa pak camat oh siap pak camat cerdas untuk memang sulit mumpuni saya ini cinta kepada anak yatim jadi setelah saya menerima gaji tidak pernah saya terima tapi saya berikan kepada anak yatim yaitu istri saya sendiri jadi begitu konsepnya pak camat berarti pak camat memang cinta anak yatim wong istrinya juga anak yatim saya denger-dengar kabar informasi pak PNS ASN jadi titelnya camat satu bulan kotor 7 juta tapi pun kepotong cicilan karo hehehe kali kreditan larasnya pak camat ya Allah jadi camat kak Polsek ya Allah pak kak Polsek berbes mili niki ngapuntan gak pak kak Polsek ya Allah kepanggi mali kepanggi mali kali pak camat pak kak Polsek for kompinjam kecamatan petanahan mohon izin pak kak Polsek pak AKP kemarin kakak saya itu nyalon polwan pak ketika nyalon polwan iku ngapuntan seampun kantun bayar administrasi pak AKP kantun bayar administrasi pun ketampi tengkak Pol tengkene Polwan tapi ternyata kiai-kiai kami melarang kakaknya mbak mumpuni gak gak boleh jadi Polwan gak boleh jadi Polwan nanu laki-laki pak ternyata sebutan pareng kana nyalai kodra akhirnya kemarin saya yang melanjutkan cita-cita kakak saya untuk jadi Polwan pak bareng kulon daftar dengan Akademi Kepolisian ya Allah langsung ditolak pak yang pertama tingginya tidak nyandak yang kedua untu saya pating cerongok mutan ketampi pak tapi kan saya orangnya gak putus asa nih bu jadi saya itu selalu berusaha bagaimana ya jadi anggota Polri akhirnya waktu itu saya nerjang-nerjang kepingin banget jadi Polwan orang ketampak akhirnya banting setir kemarin saya nyalon bayangkari istri polisi pak tapi setelah kulak pikir-pikir malih nanti yang namanya istri kan sifatnya dinafkai bukan menafkai lah pada-pada kulak pintar enggak lihat duit tanah saya seorang istri calon ya calon istri ya tetep sifatnya dinafkai bukan menafkai tapi bareng tek pikir anggar uli bojo polisi kok mok diimpani barang tilangan enggak 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 tapi dari Pasurian Pasurian Pak Kapolsek petanahan Bapak AKP oke Bapak AKP Sugeng Riatifah Insyaallah beliau nggak kerso ndahar ndahar barang-barang sing syubhat Barang tilangan itu kan syubhat Syubhat itu Halal yaorah haram yaorah Kok curhat? Syubhat Syubhat Mula Manusia yang titelnya maksum Bersih dari dosa Kanjeng Nabi Muhammad SAW Justru pernah mengalami operasi sampai 4 kali Operasinya ini buatan baik-baik Ketika Malaikat Jibril datang Ngerawih kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ketika ini Yuswane 6 atau 7 tahun Operasi yang pertama kali Ketika kanjeng Nabi Sawek dolan kali rencang-rencang Kerawan Malaikat Jibril Dibetotan gini satu tempat Laceng dipun baringkan di atas batu Kemudian ngapun tan Kanjeng Nabi oleh Malaikat Jibril Dada di bedel Yur mana eh kanjeng Nabi dipun pundut Dicuci tanggini air zam-zam Kenapa kok sampai mana eh kanjeng Nabi dicuci Kanjeng Nabi titelnya maksum Bersih dari dosa Bahkan kekasihnya Gusti Allah Ternyata kanjeng Nabi Walaupun kagungan sifat kenabian Kagungan sifat kerosulan Tetap kanjeng Nabi kagungan sifat basyariah Belegere-belegere menungso Ketika kepanasan Kepingin kipas-kipasan Ketika jawa Kepingin mayungan Ketika ngeleh Kepingin dahar Ketika bersosial kali masyarakat Kepingin adaptasi Bahkan ketika kanjeng Nabi sedih Tetap sakit ngerebelakan Luh Koyote ini menungso Mula tetap manai kanjeng Nabi Disuceni tanggini air zam-zam Karena kanjeng Nabi lahir Dari rahimnya manusia Gini ku siti amilah Lan sayid Abdullah Mula kenapa kanjeng Nabi Manai dipun cuci tanggini air zam-zam Karena ternyata Allah mengantisipasi Mbok ngantos kanjeng Nabi Lahir saking rahimnya manusia Ketetepan Sifat jeleknya manusia Kenapa sifat jeleknya manusia Sifat cirik iri Dengki pamer sombong Gemedeku minter kementus Semogiku mayu Gemagah Pelit medit Meditil Bakil Kucerin jelantir Kayu upil kudanil Gue ngomong kaya gue Kok kudu diracik disit gue Tuk tulis disit Tuk lapor Nakia ini kula Kali bapak kaya kula Di asesin Nambai kula Sampai kakenteng panjen Dengan Tandanya kula Cama kikaru mikir Jika nora kero mikir Mikir Ini pantas bayarannya larang Kuyonan kaya kuyonan Saluh ala Nabi Muhammad Sekelas kanjeng Nabi Titelnya maksum Tetap dioperasi Mana Lah apa malik Kulan jenazah Menungso Titelnya menungso Menus-menus Kebangunan Salah Lantus Niki kent dioperasi Mana Panjen Panjeni Panjeni Ngan Satu Yang Direktori Berarti Ini Berarti Tandanya Dioperasi Setiap Untuk Ngucap Zikir Kali Gusti Kenapa Karena Ternyata Gusti Cinta Kepada Manusia Yang Bertaubat Dan Cinta Kepada Manusia Yang Menjaga Kesucian Diri Baik Kesucian Pikir Kesucian Manah Kesucian Riski Kesucian Ati Kesucian Badan Mula Kenapa Ono Asar Mengatakan Kebersihan Adalah Sebagian Dari 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 Iman Ternyata Islam Didirikan Di Agama Yang Bersih Maka Masuknya Riski Kedalam Perut Kita Agar Tingkah Laku Sak Pola Dan Sak Ruh Ruh Niku Bersih Rizkinya Monsing Dipados Harus Yang Halalan Toyiban Jangankan Riski Yang Masuk Kedalam Perut Nama Sajan Niku Mempengar Ruh Mula Tenggene Kitab Adhkarun Nawawi Kanjina Bindawa Tenggene Kelak Di akhirat Kita Akan Dipanggil Sesuai Namanya Dan Sesuai Nama Bapaknya Contoh Sartini Binti Sartono Bahkan Tenggere Riwayat Diku Dijelas Ketika Nginjang Kita Bangkit Saking Liang Kubur Jidat Kita Kening Kita Batuk Kita Masing-masing Akan Muncul Nama Bapak Kita Maka Na'ud Zubil Ming Dalik Semana Na'ud Zubil Ming Dalik Ano Boca Wadon Hamil Diluar Nikah Maka Anak Keturunan Yang Lahir Dari Hubungan Diluar Nikah Nginjang Tenggene Akhirat Ketika Bangkit Sakili Yang Kubur Tidak Akan Muncul Nama Bapak Teng Jidate Karena Tidak Berhak Atas Nasab Orang Tuanya Bahkan Tengdunya Nek Anak Boca Wadon Hamil Diluar Nikah Bayi Lahir Wadon Maka Bayi Wadon Niki Sesuk Nikah Bapak Biologisnya Bapak Kandungnya Tidak Bisa Jadi Wali Nikah Untuk Anak Perempuan Itu Bukan Berarti Orang Di masa Depan Tetap Bisa Nikah Tapi Anak Gadis Dari Hubungan Diluar Nikah Sakit Nikah Pakainya Wali Hakim Soalnya Anak Bapak Biologisnya Yang Telah Membelendungi Ibunya Membelendungi Bapaknya Yang Membelendungi Ibunya Ketika Diluar Nikah Nikah Kepingin Dadi Wali Nikah Untuk Anak Perempuannya Justru Anak Kewadon Di rumah Tangganan Isini Kewi Madara Terus Isini Kewi Tosa Terus Na'udhu Bilah Himin Berarti Jaga Anak Lanang Jaga Anak Wadon Pada Pada Angele Betul Laras Mulau Nonsewu Hari ini Di masyarakat Ketika Ada Kasus Na'udhu Hamil Di luar Nikah Korban Yang Terlalu Terlihat Masyarakat Pihak Perempuan Karena Keton Belendungi Lasing Membelendungi Kue Oh Tapi Jangan Semenang Menang Walaupun Pelakunya Yaitu Dari Pihak Laki-laki Mboten Ketok Jejake Tanggene Kitab Majalis Saniah Dijelasakan Ternyata Ngesuk Nanggone Akhirat Bahkan Tanggene Nasok Tujuh Golongan Orang Yang Masuk Neraka Tanpa Hisab Di Antaranya Adalah Seorang Laki-laki Seorang Bapak Yang Tidak Cemburu Atas Istrinya Dan Anak Perempuannya Maka Dialah Laki-laki Yang Masuk Neraka Tanpa Hisab Na'udhu Bila Imin Anak Wadon Boca Wadon Metu Ngomah Kok Ternyata Ngan Duhandan Melanci Pecelakannya Kayak Celurit Medura Ngincuan Kandul Kayak Lohan Nganggone Katok Lejing Senam Kerenggot 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 Nang Ngarep HP Coget Coget Nang Ngarep HP Dibirsani Kerenggot Pirang Pirang Kok Suaminya Tidak Negur Tidak Cemburu Atas Istrinya Dialah Suami Yang Masuk Neraka Tanpa Hisab Jalur Undangan Kuah 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 Singke Prok Keren Duliti Duliti Kan Sani Kuah Rungok Nah Kuah Keren 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 Ngeyel Ko Mulang Lutiki Sebelik Wur Mok Nah Ada Seorang Bapak Yang Tidak Cemburu Kepada Anak Perempuannya Ketika Anak Anak Perempuannya Metu Ngomah Nganggolnya Rok Mini Bolehkan Buri Ngirempet Silit Buri Bolehkan Ngarep 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 Di Jemput Nang Pacari Ngone Numpak Motor Ku Metatak Is Nganggol Rok Mini Numpak Motor Metatak Kan Dedi SMS Maaf Silit Yang Ledak Separo Bapak Kera Negur Anak Wadon Orang Ngiling Anak Wadon Nikut Carina So I Hulang Ibat Wong Lanang Sing Lebuh Neraka Tanpa Hisab Na Uzu Bila Imin Kue Bu Ya Allah Wanita Wanidi Tata Diling Nanang Lanang Kue Sing Manud So Lain Apa Wong Lanang Itang Gede Nera Patut Sing Wadon Orang Ngerti Bab Haid Orang Ngerti Bebersih Kue Ternyata Orang Mulangi Wong Lanang Bab Haid Karos Sing Wadon Berarti Suaminya Telah Berhutang Kepada Istrinya Dan Diakhirat Nginjang Boleh Istrinya Nagih Karos Suami Wong Wadon Membe Babaran Orang Ngerti Mandi Wiladah Kue Ternyata Suami Tidak Mulangi Orang Ngiling Dan Pihak Suami Pun Tidak Ngiling Ken Boca Tanggung Sampai Akhirat Nganti Ngromati Tali Puser Tali Puser Cara Merekin Apa Baklura Dalam Wudel Ari-ari Baklura Dalam Dalam Baklura Ngajak Ledek Tali Puser Alias Ari-ari Bisa Wudel Ketemu Pirang Perkara Baklura Dalam Pajamat Oh Pandan Ramil Ya Amo Mabak Pandan Ramil Hari ini Tidak Paklura Seragam Dato Skloniki Radhi Bingung Ngagem Koko Celana Panjang Ngagem Kocomoto Tinggal Hitam Lomak Niki Mbat Tinkit Dan Ramil Lapa Pengantin Sunat Ngapun Tan Pandan Ramil Lapa Lura Ngapun Di Pak Lura Meniko Pak Lura Masya Amo Ujar Lomak Niki Mubalik Pundi Ngaten Niku Masya Allah Pak Camat Pandan Ramil Sampai Pak Lura Niki Alih 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 Terus Maka Niki Dalam Dalam Niku Njur Njur Bingung Maka Niki Pundi Singkiai Pundi Singlura Ternyata Lura Ngekiai Masya Allah Berarti Nginjang Mana Masjid Dereng Ngon Sing Adhan Pak Lura Sing Adhan Rumin Maka Niki Kelombatin Wih Jam 10 Lura Jangan Mudun Mudun Temen Ya Jepre Pak Lura Niki Curhat Ya Allah Tapi Curhat Tetap Gawa Manfaat Mata Bantuan Sangat Pak Lura Dan Pak Ndaramil Kula Niki Maka Niki Teng Muka Dima Awal Boten Boten Pirsu Tentus Kula Nyebut Pak Ndaramil Atau Yang Mwakili Kata Sendiku Jepre Hadir Langsung Niki Masya Masya Allah Pantesan Kami Tau Lunggu Mawan Berkarisma Karena Lunggu Niku Karung Apal Tinggalkan Ayah Tinggalkan Ibu Izinkanlah Daku Berjuang Di bawah Kibaran Sang Merah Putih Majulah Ayo Maju Menyerbu Serbu Tidak Kembali Pulang Sebelum Kita Yang Menang Walau Mayat Terdampar Di Medan Perang Untuk Bangsa Akulah Berjuang Lagu Aslinya Begitu Bandar Ramil Betul Itu Buk Tangan Dulu Buat Mumpuni Sing Keprok Utangi Lunas Kabe Sing Keprok Utangi Muka Muka Rezek Barok Kalo Huma Sedering Kulang Ajin Niki Nga Sampai Jampi Ntar Jam Jam Kali Jam Kali Sonten Yua Amu Cekapan Jam Kali Berarti Sholat Dure Setengah Teluk Maudolet Tanjung Sari Kedus Niku Pak Dura Lom Mungga Makin Niki Jam Sedoso Langkung Seprapat Mandap Jam Kali Berarti Ngan Jini Telung Jam Mula Telung Jam Setengah Jua Ang Berarti Uang Tanjung Sari Jepling Gragas 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 Ngajiat Telung Jam Kayak Ngendik Kayak Ngapa Dawanya Amplop Yara Busa Baten Sing Dawang Amal Pahalanya Loh Huma Sekedap Niki Dalam Nampi Amanah Amanah Dan Cepitir Niki Pak Panitia Panitia Noram Modal Banget Bung Jaring Undang Kiai Internasional Surat Besok Kertas Gragas 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Yara Nanti Jam Loro Sore Anggar Kayak Kue Kulombien Pertama Kali Mulai Ceramah Langsung Diwucali Kali Kiai Kula Aloh Yerham Al Mahfullah Ram Marzuki Beliau Kiai Kula Asli Saking Cilacap Kroya Bang Lir Boyo 6 Tahun Lacing Wonton Cipari Setahun Jural Alhamdulillah Sampai Wafatipun Tesinderek Jam Iyah Ngaos Kalian Gus Anam Teng Leler Setiap Ngaos Tindak Rintang Gine Gubuk Kula Menami Tindak Teng Leler Gus Anam Kiai Kula Wan Arwan Ramane Kula Jeneng Arwan Wan Arwan Kek Nyong Tak Ngaji Kue Dadi Sulu Ya Wan Maksud Kepripun Mbah Jangan Pengertian Banget Kuan Nyong Tak Ngaji Maring Leler Gus Anam Mumpuni Laku Dadi Sulu Wae Nyang Jaluk Bensin Wan Oh Ging Bang Ging Ba Dereks Seneng Dereks Seneng Datos Akhir Kiai Kula Nek Saben Ngawas Teng Leler Masti Tindak Rintang Gine Gubuk Kula Dan Kiai Kula Sepu Nek Katos Mbah Mbah Ikan Dere Haldir Wonton Santintan Meniko Ngap Wonton Bah Yai Wau Pas Kula Dugi Wonton Mriki Mbah Yai Jum Meneng Kula Keng Teng Kiai Kula Kula Dua Kali Nangis Ketika Teng Majen Kali Wonton Mriki Ketika Kula Dugi K Sumerep Maka Mbah Yai Jum Meneng Kula Keng Teng Almarhum Kiai Kula Ingat Kula Bocat Silik Tekang Ini Kuh Disambut Kali Mbah Yai Ini Kuh Ya Allah Sampai Sampai Ngerentes Kula Kelingan Kali Kiai Kula Kula Titip Pesannya Waktah Kula 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 Juara Satu Dua Kali Berturut Tengkat Nasional Kali Tengkat Asia Kula 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 Dalam Tengkat Barukah Pangistu Amar Kita Mbak Mbak Cilacap Wonton Indosiar 2014 Niki Kula Bade Lomba Terus Kayai Kula Ngendikan Yang Anam Mangkat Nyong Ikhlas Tapi Rido Bingung Kula Kayai Kula Ngendikan Wah Jangan Jangan Mbah Kyai Kiduko Kali Kula Mbah Ya Masuk Tengkat Spundi Nyong Ikhlas Lombangan Makili Santri Nang Ini Tapi Nyong Bombong Nyong Rido Nek Sampe Nanti Diliput Nang TV Apam Ndadi Kayai TV John Ura Bombong Babor Blas Nyong Soalnya Nyong Ngerti Kowe Mumpuni Mumpuni Boca Kencur Minyak Blank Lancung Berag Gepeng Ketul Anak Arwan Mumpuni Mumpuni Naki Tukang Ngarit Udah Anak Kiai Santri 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 Santrian Kok Ngerti Kowe Ngerti Lemah Nang Nanti Dicoting Nang TV Di Rungu Indonesia Nyong Bombong Tapi Kayai Nek Tiket Tempun Kantun Mangkat Kayai Yang Nang Mangkat Nyong Ikhlas Tapi Bombong Tapi Ngerti Pesen Juara 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 Jajah Jumawa Sumpah Mane Juara Juara Nyong Santri Neng Tetap Kanah Mangkat Tidak Senik Kaya Ini Kula Pak Lepas Ternyata Kula Teng Indosiar Tampil Berulang Kali Sampai Satu Bulan Kula Full Teng Indosiar Kaya Kula Kirang Tidang Dinten Idul Fitri Tindak Teng Gubu Kula Nonsewu Sukuna Rado Abuh Karena Kakungan Riwayat Ujian Penyakit Ginjal Dato Sukuna Rado Abuh Nitih Motor Dibonceng Kali Putra Mantuni Kengas Magus Asrori Saking Bolong Temanggung Saking Darul Mutakin Ini Mbah Yayi Kholil Ternyata Dato Putra Mantuni Sangat Sangat Gemati Duga Ngerawakan Kaya Kula Teng Gubu Kula Ngendikan Ngeten Kali Sukuna Abuh Sakit Wanar Wan Jangan Orang Nya Mumpuni Jangan Orang Ngin 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 Ngesuk Nek Mumpuni Bali Juara Mbura Juara Neng Melu Seneng Wan Neng Kwe Khawatir Bok Orang Menangi Mumpuni Loh Ngendikan Ngeten Mbah Yayi Mumpuni Ngeh Wah Yayi Mbah Yayi Ngeh InsyaAllah Mbah Yayi Mbah Hasil Nop Mawan InsyaAllah Berkah Saking Pangistuni Panjen Dengan Berkah Ngilmun Mbah Yayi Orang Sampai Naring Mumpuni Sampai Ngang Ngesuk Juara Tetap Kemutan Mumpuni Mangkat Mangkat Mumpuni 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 Membangun Werdus Wan Jadi Deling Nah Kona Jangan Sombong Aja Lain Jih Naja Kemain Nge Jaka Mayu Ya Wan Deling Nah Kata Senik Kukyai Nge Nge Kondur Saking Gubu Kula Sedintan Kula Kirang Sedintan Bada Juara Setunggal Kaya Kul Kapundut Danteng Sane Gusti Allah Danteng Sambutan Saget Meriksani Lan Anyek Seni Kul Gine Juara Setunggal Tapi Alhamdulillah Berkah Kaya Kula Berkah Guru Kau Alhamdulillah Dukis Samban Kula Saget Dipun Paring Amanah Teng Gusti Allah Diundang Masyarakat Merkau Kula Kini Toring Ilmu Saking Kaya Kula Kula Namung Titip Peseng Kali Kula 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 Guru Berkah Tiang Sepuh Nikum Botan Namung Ketika Guru Tawi Tiang Sepuh Lagi Ndungo Ulang Berkah Tiang Sepuh Berkah Guru Botan Namung Ketika Tiang Sepuh Utawi Guru Sawek Ndunga Aken Poro Santri Utawi Putra Putri Tapi Termasuk Ketika Tiang Sepuh Lan Guru Lagi Duko Lagi Nesu Nenik Karo Santri Utawi Putra Niku Salah Satu Berkah Tiang Sepuh Guru Kali Putra Putri Lan Poro Santri Nih Datus Ketika Tiang Sepuh Kok Cerewet Guci Rewel Niku Adalah Berkah Berarti Tengah Lamp Dunyo Niki Tesih Penuh Kaberkahan Lantep Saking Dino Kiamat Mergo Ternyata Tesih Kata Tiang Sepuh Utawi Guru Ngang Tesih Ndukani Kali Santri Pramilo Niki Sampai Jam Kalih Sonten Mangke Kuat Ibu Ngi Sampai Jam Dua Sore Kuat Bapak Sanggup Bapak Sanggup Ibu Nek Kuat Aku Melu Melu Niki Kalo Nampi Cepidir Amanah Saking Panitia Markim Menik Amanah Wajib Saya Sampaikan Begini Amanah Mumpuni Mumpuni Ada Kabar Baik Dan Kabar Buruk Kabar Baiknya Pengajian Hari Ini Kami Nunggu Datang Mbak Mumpuni Sampai Dua Tahun Setengah Kaui Tanggane Meteng Babaran Nganti Meteng Maning Bener Kabar Pak Lura Pancin Ngendikan Nunggu Tanggune Luar Biasa Kok Malam Badan Bade Dizin Angkan Badan Didukung Kali Pemerintah For Kompinsam Kan Repot Ternyata Nunggu Dua Tahun Setengah Kaui Tanggane Meteng Babar Meteng Maning Kabar Buruknya Untuk Ikut Merewangi Merewangi Basah Planet Mana Merewangi Penggalangan Dana Untuk Keistikomahan Jam Iyah Ij Toris Duit Infak Sodakoh Carianya Masih Di dompet Bapak Ibu Masing-masing Bade Ditariki Sodakoh Bu Ampun Tapi Sebelum Riki Daring Pak Oh Berarti Ibu Ibu Ampun Wah Berarti Bapak Bapak Sarang Kali Kulah 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 Kudum Maringi Sodakoh Kudah Kudah Daring Jaminya Istoris Tetap Kulah Niki Akan Tumut Maringi Sodakoh Jariah Kenapa Kulah Kedah Tumut Sodakoh Nek Buatan Sodakoh Mengkot Dikiranya Kabare Ustadz Ajar Koni Bisa Ngajar Bisa Ngakoni Kami Tidak Meminta Tapi Kami Ngajak Nek Jaluk Jaluk Jari Kitab Sirul Asror Kitab Syabdul Qadir Al Jailani Meminta Minta Hanya Untuk Makan Makro Kukume Jaluk Munggo Mangan Neku Makro Kukume Tapi Sodakoh Anda Punya Tetangga Tiang Sepu Jom Polansia Ternyata Piyambake Nggak Untuk Anak Kukume Gubuk Reot Jangan Sodakoh Berupa Sembako Godahar Seminggu Amangkone Neku Adalah Sodakoh Sing Paling Saya Tapi Sing Jaluk Sing Munggo Mangan Neku Makro Hukume Lak Kami Tidak Meminta Tapi Kulah Ngajak Maka Sodakoh Silahkan Dimulai Dulu Dari Saya Satu Kotak Naik Tang Panggung Mereka Neku Nonsew Jilbab Cemeng Asisten Kulah Walaupun Asisten Kulah Sing Nye Pelung Akan Duwite Tapi Kan Duwite Duwite Nyong Kalau Paring Ipir Sorin Bok Jangan Botan Paham Moga Neku Asisten Kulah Anjalah Jangan Maki Sodakoh Pak Mas Tatok Tum Kata Nabi Ngukur Kemampuan Singkir Ini Wong Suge Wone Sodakoh Yom Mung Suge Untung Pak Motor PCI Kero Sekubi Koh Gelangi Selengan Dinggo Kabin Nanti Tekan Sikut Alihal Ini Sekeyong Keeyong Kalung Dawa Tekan Wudel Masa Sodakoh Ngo Kemas Selatan Koisine Rongewu Disolasi Maning Ya Duit Si Duit Tapi Mas Tatok Tum Ngukur Kemampuan Moga Kotak In Fake Saga Didaraken Dimulai Mangken Saking Kamu Sinambi Mocok Solawat Munggo Bapak Bapak Persiapan Ngrogosa Kadok Pak Kajisarungan Rakatokan Ya Ya Wissara Bapak Srogo Silahkan Munggo Kotak Infaknya Muter Sinambi Mocok Solawat Sesarengan Salung Alan Nabi Muhammad Kotak Infaknya Tetap Berjalan Sorbanya Tetap Geliling Ajin Dipul Lanjutkan Ke Efisen Wagdal Kantingan Dekan Puna Allah In Ah Santum Ah Santum Li Ang Fusikum Wong Nandur Sae Mesti Bakal Panin Ingkang Sae Nabi Tentum Tentum Panj Soda Soda Aru Pi Arto Maka Gus Nabi Panj 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 Mesti Aru Pi Art Tapi Di Langsung Berupa Badani Sehat Sehat walaafiyah putar-putar sholih-sholihah karirnya bagus usahanya lancar keluarganya semangat ibadah semangat antukatoriko Niko adalah gantos saking panjang sodaku harupi artok sodaku singkang genolak bala narik Rizky Rizky ngambut manfaat masalah baru kalau humma Niki grup rebananya kalau paham sangat kalau ingin datang nambah leklambi seragam burkat Niki Pak abang-abang Niki perpaduan warna tengu dan kami tetep datus Niki non sewu saya sawir dulu biar tambah semangat monggo jay sami-sami kawitom botan klotabuhrin bakso oleh ngaji kali jamahtoreko Niko rasanya syadu banget atas Niki nambah mawan sholawat dipun tabuh tenang saja wau nek botan narik infak cepitirana yuk tetap makin moco sholawat tetap ada bagian sawiran pinter banget gue memang sulit orang saya repot-repot tapi ditampani kalau seneng nyawer santri karena Niki sadang mendawamkan sholawat mudah-mudahan tambah sholawat tambah mohabbah tambah mohabbah tambah syafa'ah amin Allahumma sodaku impun mubengsa Niki klotanglet ben botan ngantuk sebelah kanan maning ngasalamualaikum bapak kerditimbaan diundang nopo botan ngepungge salenek bapak diundang bok anu nyetrum nyetrum niki goh bapak gue dengan ngandel bapak gue salamualaikum non sewu makin niki bapak-bapak Sampun Maringi nyawasi Sampun memberikan sodakoh laku badetanglet Pak sodakoh Niku say no pomboden say tapi sodakoh kok dari hasil duit korupsi maaf-maaf ibarat wudhu tapi nganggobanyu uyuh kintan-kintan wudhunya sah no pomboden dikulah Rizki Bapak Ibu jangankan Rizki nama saja mempengaruhi ruh mula Rizki yang masuk ke dalam perut kita Niki akan jadi saripati maka mangan barang harum disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan Bapak hampir so ngertos tegesan no pomboden Pak tegesan coro piayi mreki no boh sami puntung rokok cara cilacap gesan boton-onten tenek jauh mreki tegesan mangan barang harum disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan mesti onten bekase maka kenapa yang titelnya maksum bersih dari dosa mawon manai disuceni Pak dipunpundut ati nekan jenapit dicuci tang air zam-zam dibersih saking bok ngantus ketetepan sipat jelek lapamalikulon jelas doya menungso kudut cinta karo kebersihan sampai mbotenamu badane monsing disuceni apa yang masuk ke dalam perut kita harus yang halalan toyiban karena ternyata tengkitab namanya khilyatul awliya onten seorang sohabat namanya jabir jabir niki wong melarat miskin tapi ahli sholat jamaah ahli ibadah istrinya sholikhah najan miskin najan melarat tapi plus orang gelap nampak BLT orang gelap nampak nih PKH jenol agar menampak pak padahal dia melarat kenapa mboten kerson nampi BLT dan PKH karena sobat jabir ngucap badanku masih sehat anak sing kudu ini lebih kudu nerima dan nerima kadang-kadang non sewo anak BLT nyalanan lurai padahal lurai ngerti apa-apa lurai ini ku hanya menyampaikan sistem betul pak lurai kadang Bangsos kurang tepat sasaran niku karena dari sistem nginggil niku pun teratur seperti itu berarti niktum meriki onten tiang sugi kok eh si nampak BLT karo PKH ngendikan dong ngaro pak lurai pak lurai panci niki teng daftar niki jendengi kula niki alamatnya kula niki tapi ngapuntan pak lurai siapa wong era butuh duit wong sesugi-sugi wong besi tetap butuh duit kok nyong orang lagi sombong orang kemaki orang lurai tapi nyong setelung tahu nampak BLT setelung tahu nampak PKH lah kayak anak tanggane nyong randa wis tua tapi anak kisi cilik-cilik omai gubuk reot lah kamu lora kedaftar nampak BLT tulung bagian nyong diwekna karo wongkai si cicit-cilik kibasa indah banget oloh nang laipas bato nyong rako basa nang weh jendemna nyong rako basa nang inis laipas banget kek ini berarti kebumennya petanahnya itu rada meluci laca banyumasan dan terus itu ngapak jadi ya ngeengnya itu boro-boro tapi ya boro-boro sih cuma ngeeng itu saking orang ngadele saking orang ngadele ngapunan ya bu ya anggaran asing jawab ngeeng berarti nusak orang ngadele karena orang gue mau anak si ngomong jawab alah eman eman panceng suarga gue radisi karena orang ngadele eman eman panceng nge ini sakit nge cerita tentang kitab hilyatul awliya ini diceritakan sobat capir miskin melarat tapi alia ibadah imane kuat istrinya sholekhah anaknya podotoat tapi walaupun dia miskin dia punya tetangga namanya wong yahudi wong yahudi ini sugeh luar biasa umai jan batas anak karo umai jabir ternyata wong yahudi ini sugeh setiap nandur kurma ini kurma ini buahnya rendel banget rendel ini buahnya lebat caro pia meriki buahnya lebat nih ku nama sami rendel rembel nama rendel rendel bener dan bahasa ini ngapa kaya ngon ku bener ini rendel berarti ngesuk naiknya wis payu rabi amin ya Allah nyong wis payu rabi anaknya nyong jumlahnya 11 pada pada nyong cilik umurnya nyong bawah lelikur tahun ini seprawan mepet kayak nyong nyong cita-cita ini gede banget bu kepingin duanaknya singake duanak jumlahnya 11 kayak gue kan pondok-pondok nakabe kondadisantri kabe kayak gue cita-cita ini nyong tapi yang ngeri nyong anaknya 11 kaya-kaya ini bojong nyong nanti lah keberkatokan ya bu ya ya iyalah keberkatokan sing tek si goleti tek goleti tek ganduli sarunge iyalah keberkatokan moga-moga calon bojan nyong orang nonton video ini ya Allah hahaha hahaha aginang pesantren bak 11 tahun menenang 11 tahun nang pesantren nganti brengosan hahaha STT rakat mulanya dintan ini gue lagi puasa calonnya lagi puasa so sweet banget bok bu ya Allah ngapun tenkiyai puasa nih lo nih dalam rangka njuwet njuwet bahasa nih kitab nih ku njuwet 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 niku njaluk karo gustialo tapi mandan oh ya orang maksa sih ya merengek engegrek bahasa Indonesia nih merengek njuwet njuwet kaya contoh bocah njaluk naring pasar ma nyong melu ring pasar ya melu tapi enggak njaluk apa-apa ya iya 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 jebule ketemu wutuh nang pasar jerennya orang njaluk apa-apa malah nariki dasternya ma ah njaluk niku jernih merengek carakennya greg ngeilannya ngegrek kayak gue karo gustialo ya Allah rapi ya Allah cepet ya ya patang wulan hehehe suweswene ya nem wulan ya Allah jenengek njuwet 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 tak rewangi puasa ya Allah nah gue 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 tak rewangi puasa puasa nih jadi njuwet 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 ngatus niku datus pancian kaya meja nih meja nih kalo kosongan nurenen apa-apa nih hehehe karena lagi puasa dalam rangka njuwet njuwet karo gustialo bu datus memang alhamdulillah ngundang mumpuni modalnya dati orang pati akeh tambahe soalnya wedangnya disimpen maning sih hehehe lah ini kita kan apa dati kelalin oh iya nyong isuk anaknya sewelas berarti njenangan ngucap katus ini iya lo mumpuni doke rendele banget kayak gue ternyata tetangganya jabir wong yahudi suge luar biasa setiap nandur kurma mesti kurmani niku woyake dan ternyata saking rendele niku kurmani wong yahudi meloncok maring terase pekarangani jabir jadi saben subuh niku mesti kurmani podot tibateng gini pekarangani terase jabir saking akhire jabir niki punya kebiasaan nik lebar sholat subuh lebar zikir mesti langsung balini gasik kenapa kondure gasik nitori kurma sing pada tiba dipundut dipunguti diwadai ten satu tempat dan dikembalikan lagi kepada wong yahudi karena ternyata putrane jabir tesi cilik-cilik jumlahnya telus setengah sing telus sing sepuluh anggih putrane tesi cilik-cilik dengan anaknya orang nge turuk kencot langsung makan kurma nang terasing pada tiba mulanya cabir punya kebiasaan naik lebar sholat subuh buat ini gak siki ketimbang sing-sing liane soalnya nampok gini tarik kurmasing pada tiba dibalik nge rasing 2 karena khawatir mau nganti anaknya makan barang syukhat tapi tangganya orang ngerti keluarganya orang ngerti nganti wong yahudi ini ku ngiboteng ngertos tujuan kebiasa nih jabir ini ku kadus ngatan akhirnya kena tegur oleh Saidina bubakar ya jabir ya jabir sekian lama saya kepada dirimu selalu meniteni dan menang ngeri oh orang naik bali sholat subuh kok langsung pelancing minggat bali pokoknya jagungan disit khawatir sana ini nang sing wadu jagungan lah karo kakitarim karo baklura karo kang sarwono ngobrol lah kema selatan NU beri islam nanggone Tanjung Sari tambang remboko gara-gara ditakur yang Saidina bubakar akhirnya orang kepenak kondur sholat subuh jaman betul langsung kondur tapi lungguan disit nang terasai masjid ngobrol-ngobrol kema selatan yang islam akhirnya kondur maring galem jadi kawanan gara-gara kesiangan apa yang dikhawatirkan oleh jabir terjadi ternyata anak-anaknya jabir yang masih kecil-kecil lagi mangani kurma bak jabir melayu banter banget langsung ditiliki gue tutuknya putra ini kun manga jabir ngucap kondurang do manga mangan apa mangap 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 apa mangap 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 nah mbukake manda nabah barang anaknya lagi ngunyah kurma bapaknya gini ku jabir ngucap karo anaknya dah mangap barang ditiliki ternyata anaknya lagi ngunyah kurma ternyata gunanan misal melebarin telak langsung jabir cepet-cepet ngacung akan jari telunjuk ni ku kurma tanggene telak langsung dicutik dicutik nikut diodek dilogok barang dilogok barang dicutik diodek anaknya melokek 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 cara lagi melokok melokok cara jelasin melokek melokek ini melokok melokok barang dilogok melokok melokok dipikir-pikir kayak bahasa planet Saturnus ya ibu ya barang melokok melokok kurmane metu barang kurmane metu anaknya nangis ya Allah pak kalau niki salah nopo pak wongi ngatasi kalau niki mau mundut kurma sing tiba niki anta ontan hake kita pak mengonung tiba nanggone teraksek ulo kita niki buatan nyolong pak namun nitor kok datak nanti dilokok ya nanti melokok melokok nyong pak akhirnya jabir bilang kepada anaknya ndo rungok nasumpay papak mudin lagi mbok nganti pecat peduk mati babak ora ikhlas babak ora rido nek nganti anak keturunan ku mangan barang sing syubhat syubhat kue halal ya ora haram ya ora jangankan barang sing haram barang ora cedak barang ora jelas barang syubhat aja nganti melebuh maring watangnya anak turunan ku mbok mikiku yang gue mangan kurma wis melebuh ngaring ngaring telih setelih-telih mutak peduk sekalian nyong begitu sumpahnya jabir nila pas lagi ngucap ngaten pada tangis-tangisan karo keluarga saithin abu bakar liwat mireng sumpahnya jabir akhirnya saithin abu bakar ini ku ngrentes pak berbes milin nelangsa langsung tindak tenggerin dalamnya wong Yahudi pak Yahudi gak ada niatan kalo niki kucampur karo urusane tanggane tapi setelah saya melihat kasus yang terjadi pagi hari ini jebule kurma ni jenengan saking rendele meloncok mani ngone terasih jabir maka jatuhnya buah kurma tenggerini jabir ni ku anah hake jabir pak Yahudi ya tulung lah jenengan niat sodakoh aweh karo tanggane apa ngendikane wong Yahudi ya ngapurane ya bu bakar sampe ngasal deplak gari ngomong gak apa enak tak ngerti ya bu bakar gue dikira kurma itu tukul dewa gue kurma nyongsi nandur nyongsi lemoni nyongsi tuku pupuk bimodale pirang-pirang kok dinantin atas sirami saya rawat seperti anak sendiri barang anak rendele tiba maring gone jabir garing jaluk ni kepingin kurma tuku saya ngomongin ke iku iku Yahudi kenapa jawabannya saya tina bu bakar kayak ngapurane pak Yahudi uduh masalah tukulan urat tukune tapi ngune meloncok maring terasnya jabir nikwa nah hake jabir tapi sampean nandang jaluk di tuku yah tak tuku kurmamu arap tak paring ke karo jabir pirah regane us sampe nandang nyong apa bu bakar jenengan arap tuku kurmanen nyong diwakna karo jabir tak ngerti kurma ku lebih apik tandurane ketimbang tanduran siliane kurmanen nyong lebih berkualitas ketimbang tandurane tanggane makna sampean arap tuku kurmanen nyong arap dipane karo jabir regane sepuluh kali lipat ketimbang tandurane siliane keprewane apara yah tak tuku senajan regane sepuluh kali lipat arap tak paring ke karo jabir ngesok pagi tak lunasi tak jujur nabit dari ngumahmu kene yah tak kenteni ngumahku kene sepuluh kali lipat sepuluh kali lipat turun nanti tekan isuk sepuluh kali lipat turunnya subuh namun yahudi ku kurmane dioncori baterai dioncori center pak barang dioncori center ternyata wid kurmane wong yahudi niku sudah dalam keadaan menghilang guys menghilang ini ku boto nonton jejaknya pak boto nonton jejak bekas di tegor boto nonton jejak sampai di bedol boto nonton jejak sampai di graji nanti ku kosongan kayak dine ya namun suket biasa hamparan suket pekarangan kosong akhirnya karena penasaran di golet dengan ditekan mentorongi serengengi usut punya usut ternyata wid kurmane wong yahudi niku mpun berpindah tempat tengkana eh jabir sing mindah bukan sayidina bubakar pak sing mindah niku malaikat malaikatnya gusti Allah yang kanti pun utus kalian Allah kan mindah kurmane wong yahudi tengkini jabir niku cerita tengkitab hilyatul awliya saking cerita niki dipuntari kesimpulan pertama orang yang menjaga kesucian riski merinding wloh cerita ngonotok merinding wloh orang yang menjaga kesucian riski akan dijamin dan dicukupi riski ini tengkusti yang kedua orang menjaga kesucian riski akan ditresnani dicintai tang malaikat malaikatnya gusti maka kasus meloncoknya tanduran sering terjadi dalam masyarakat maka saya akan ambil hukumnya saking madhab imam syafi'i madhabnya imam syafi'i yang menjaga assalamualaikum bu bu ibu agamanya apa alhamdulillah sholat apa apa masya Allah sholat supaya ngagem kunut apa 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 masya Allah ini tidak masalah madhabnya imam syafi'i untuk kasus masalah meloncoknya tanduran imam syafi'i masalah perkara meloncoknya tanduran ini mengambil dua rujukan yaitu dari rujukan imam rafi'i dan imam nawawi imam rafi'i ini hukum yang kenceng menawai imam nawawi ini segera difleksibel yang kenceng atau fleksibel kedua-duanya dipakai di madhab kita madhabnya imam syafi'i contohnya kita ini bu bu aku ngewitpelem dijawab enge bensawala ulan jenengan kurang ngantuk kayak gue nyambung harus ceritanya nyong ulang ulang bapaknya genderek bu aku ngewitpelem wihpelemekulo saking rende meloncok terasin jenengan karena saya ambil hukumnya madhab imam syafi'i yang merujuk kepada imam rafi'i ini hukum yang kenceng maka meloncoknya tanduran ini kulo nanti tekan pelemekulo tiba dengan terasin jenengan maka kok jenengan mundut niku pelemekulo yang tiba tanpa seizin saya kok didahar maka melepet ini padar yang jenengan haram hukumnya ibunya kipasan kadang mengucap wana kadar nemu be lagi ada perkara nemu ini perkara nemu namun niku kan si subhat orang genak itu kayak sapa ngepriwe jenenge imam rafi'i antuke mundut hukum kok kenceng tanah adabnya makanan masuk ke dalam perut niku harus yang halalan to'i iban halal sing diri tani Allah to'i ibniku sing apik halal tiba tenggene terasin jenengan yang melongcok tapi kan durung mesti to'i ibn durung mesti sae mung gue kula sing gue pelem wana pelem gada niku jenengan dar tanpa seizin jenengan jenengan jangan-jangan jalan jaluk ganti rugi wana mbune utuh matunya kudutuh contoh niku peleng setengah kilo berarti jenengan gantus tengkulu ya setengah kilo wana ki lagi matos ikhlasi kulo solemangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomotegesan mesti anak bekasih anak imam rafi'i sing kenceng lamadab imam shafi'i juga mundut imam nawawi niku sing roda fleksibel be nyong dewit pelem dijawab nge pak ulang 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 nyong dewit pelem saking rendele meloncok maringone terasen jenengan lah ternyata kulo hukuminiku madab imam nawawi niku hukum sing fleksibel maka meloncok ke tanduran kulo nganti pelem ikulo tiba tengkene jenengan maka pelem sing tiba didahar tengkene jenengan tanpa seizin saya niku sing fleksibel karena meloncok sih nak buatan meloncok lah berarti jenengan nyolong lah karena meloncoknya ini ku hari nge terasen jenengan jadi tiba nih pelem ikulo tengkene terasen jenengan tanpa seizin saya niku halal kagungan jenengan dan sah boleh diklaim kagungan jenengan ya Allah enak gak pak gak berarti enak sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel untuk di masyarakat panjenan milih sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel ibu ini milih sing kenceng apa fleksibel fleksibel oke niki kudu kudu kuat niki orang mau masalah tanduran ingon ingon ya kaya gue kudu ke dati wang islam ya kudu tak gupan dirian memilih jenengan fleksibel contoh orang muat tanduran ingon ingon Kulau gadah ayam Dijawab Nyongdu ayam Ayamnya kulau Ngendok nanggonen pekarangan yang jenengan Karena saya hukumi Madab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i Maka walaupun ayamnya kulau Ngendoketan pekarangan yang jenengan Tetap niku endok ayamnya kulau Duduk endokmu Orang bisa diklaim Gadaan yang jenengan Ayam-ayamnya kulau Walaupun ngendokinan pekarangan yang jenengan Maka niku ayam tetap Endok ayam Endok ayamnya kulau Diklaim itu jenengan Tapi kan jenengan milih yang fleksibel Imam Nawawi Nyongdu ayam Ayamnya kulau ngendok Nanggonen pekarangan yang jenengan Kan jenen milih Imam Nawawi sing fleksibel Berarti endokku ya endokmu Contoh ayamnya kulau Ayamnya kulau niki Ngendok tenggone pekarangan yang jenengan Sepuluh butir Lima butir niku Sah gadane kulau sing diayang Lalu lima butirnya adalah Kagungan yang jenengan Sing kagungan pekarangan Asik toh Enak kan Seindah itu ngilmu fakih Jebule hidup bertetangga Dengilmunya pun kepenak Berarti enak sing kenceng apa sing fleksibel Fleksibel oke Maning Bo Bapak ke Bapak ke Nyongdu ayam Dijabung Ge Ulang 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 Ceringat-ceringan di jam lorosore Keluangan dan direwangi Nyongdu ayam Ayam iku loh Mangat ngising nelek Nanggonen terasin jenengan Nyong kan mawis ngomong Dati wang islam ya sih Teguh prinsip Aca mancela mencelek Ngendok mili imam rafi Ngising Eh salah Ngendok mili imam rafi Barang ngising mili imam rafi Aca mancela mencelek Ulang ulang Dengan mili sing fleksibel Bapak ke Nyong